Mary adalah gadis muda paling cantik dan baik hati di kerajaan. Salam sejahtera untukmu, Tuan. Salam sejahtera untukmu. Salam sejahtera juga bagimu, Sang Pendongeng. Dan silahkan subscribe channel Wow Fairy Tales semuanya. Mary memiliki seorang kekasih, tapi sayangnya dia menarik perhatian. Victor Frankenstein, raja manusia yang cerdas namun jahat. Dia menggunakan kekuasaannya untuk memaksa Mary menikah dengannya. Jangan pernah menolak, dan kau akan menjadi seorang ratu kaya. Tidak, semua orang tahu aku sudah bertunangan. Aku tidak akan pernah mau menikah denganmu, manusia jahat. Mary bertekad untuk tidak menyerah. Namun sayangnya, dia mengalami kecelakaan dan meninggal tepat sebelum pernikahannya dengan Victor. Raja Victor yang jahat bertekad untuk memiliki Mary dengan cara apapun. Sebagai orang jenius, Victor menemukan cara untuk membawa Mary kembali dari alam bakar. Akhirnya, aku telah berhasil menciptakan ramuan kebangkitan. Hanya satu sambaran pikir lagi. Maka kau akan selamanya menjadi milikku. Manusia seperti Victor pun kesulitan untuk mengubah takdir. Yang dia bawa kembali dari alam bakar bukanlah Mary, namun makhluk yang mengerikan. Mary dibangkitkan sebagai monster. Kehilangan semua ingatan dari kehidupan sebelumnya. Kau sebenarnya sangat cantik, Mary. Tapi kenapa kau berubah menjadi monster? Mary dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, tidak bisa lepas dari cengkraman Victor. Dan tidak ada yang tahu bahwa ciptaan Victor sebenarnya adalah Mary yang dibangkitkan. Monster, tidak salah lagi. Itu pasti monster. Semua orang menyebut Mary sebagai monster. Dan lambat laun, dia lupa namanya sendiri. Apakah ini benar-benar aku? Aku tidak secantik ini. Aku adalah monster. Rupaku jelek. Apa gunanya aku jika jelek begini? Monster itu selalu bersama dengan Raja Frankenstein. Seperti seorang ratu. Suatu hari, monster itu mungkin akan menyakitinya. Ketika Victor merasakan ketakutan menyelimutinya, dia pun menjadi cemas. Dan memutuskan untuk membuang Mary untuk menghindari masalah di kemudian hari. Dimana monster itu? Segera temukan dia segerang. Mary berhasil melarikan diri tepat waktu. Namun kemanapun dia pergi. Awas, monster. Monster jelek itu telah terlepas. Semua orang takut padanya. Mary memilih bersembunyi jauh di dalam hutan. Jauh dari perkampungan manusia. Dia menemukan pelipur lara. Namun tetap kesepian. Dan merasa tidak aman karena rupa buruknya sendiri. Apakah ada orang di sana? Tolong bantu aku. Batu menghalangi pintu masuk rumahku. Tolong bantu aku. Meskipun Mary berniat untuk mengabaikan. Namun kebaikan hatinya masih ada. Terima kasih orang asing yang baik hati. Terima kasih banyak. Karena orang buta itu tidak dapat melihat wujud Mary. Orangku aku hanya pulang beberapa hari sekali. Untung ada orang di sini. Perkenalkan, aku Shelly. Dan siapa namamu? Aku... Sebagai monster, Mary merasakan keakrapan dengan Shelly. Maka Mary memutuskan untuk diam-diam menjaga keluarga Shelly. Lambat laun, dia memiliki perasaan sayang pada Shelly. Dan seringkali secara diam-diam membantu keluarganya. Apa yang terjadi? Dari mengusir hewan liar hingga melakukan tugas sederhana. Seperti membersihkan jalan. Atau memotong kayu untuk keluarga Shelly. Maaf, apakah kau orang yang datang kemarin? Apakah kau juga membantu keluarga ku menebang kayu dan membersihkan jalan? Jangan menghilang seperti kemarin. Aku harus berterima kasih padamu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, seseorang menghargai Mary meskipun dia telah menjadi monster. Sejak saat itu, Mary sang monster sering mengunjungi Shelly. Jadi, siapakah namamu? Kau masih belum juga memberitahuku. Orang memanggilku monster. Tidak, aku benci nama itu. Jelek sekali, sama sepertiku. Kau telah banyak membantuku. Kau sangat baik, seperti seseorang yang pernah kukenal. Seseorang dengan hati yang indah sepertimu tidak mungkin menjadi orang jahat. Kepercayaan diri monster itu perlahan membaik dan menumbuhkan perasaan kepada Shelly. Namun suatu hari, pemuda buta itu sakit parah, tepat ketika keluarganya sedang pergi. Mary mempertaruhkan segalanya untuk meninggalkan hutan dan mencari obat. Sayangnya, orang lain melihatnya. Terima kasih untukmu. Kau adalah orang yang baik. Kau seperti dia. Oh, dia. Kau. Kau sudah punya seorang kekasih. Ya, itu dulu. Victor membawanya pergi. Aku harus bersembunyi di sini. Dan dia meninggal. Namanya adalah Mary. Oh, Mary. Mary! Shelly memanggil namanya. Dan itu menggugah beberapa ingatan di benak Mary. Shelly, namaku juga Mary waktu aku masih hidup. Victor memangkitkanku. Aku baru saja mengingat beberapa memori tentangmu. Aku tidak yakin. Tapi mungkin saja... Aku tahu kau di sini, monster. Banyak sekali prajurit yang datang untuk menghabisi Mary. Aku tidak menyangka kau akan menemukan di mana Shelly bersembunyi. Aku tergila-gila padamu. Ingin membuatku gila? Dengan jatuh cinta pada pria buta, takkan kubiarkan kau hidup. Jangan bermimpi. Kau mengubahku menjadi monster mengerikan. Menghancurkanku. Aku akan... Mengapa tidak menerimanya? Jika Shelly melihatmu, apakah dia akan merasa jijik olehmu? Rupa yang memalukan dan kesadaran diri Mary. Membawanya untuk menerima nasibnya. Monster mengerikan sepertimu. Tidak boleh hidup di sini. Victor bermaksud segera menangani Mary. Bahkan memaksa seluruh penduduk kerajaan untuk menyaksikan persidangannya untuk menegaskan kekuasaannya. Monster harus diadili. Dan siapapun yang berani menentangku. Kau monster yang sebenarnya. Namun pemuda buta itu muncul untuk memberikan kesaksian yang memberatkannya. Mary? Ya, itu benar. Wajah monster itu sangat mirip dengan wajah Mary. Raja Victor mengubah Mary menjadi monster. Bawa dia ke sini. Ayo cepat. Tidak. Kau tidak bisa. Lihat ini. Ini adalah akhir dari orang-orang yang memberontak. Tepat pada saat itu, Mary berhasil membebaskan diri dan menyongsong tebasan dari Victor. Lalu menerang Victor ke alat-alatnya. Tali menjerat Victor. Kau monster. Namun Shelly terkena setetes ramuan kebangkitan di matanya. Adapun Victor, dia tetap tidak menyadari bahwa tali itu menjerat badannya. Sudah mulai bekerja. Sambaran ketir itu mengenai Mary. Dan kekasihnya. Victor tidak bisa selamat dari sambaran ketir di tubuhnya. Namun tubuh monster yang kuat melindungi Mary. Shelly! Adapun Shelly, ajaibnya, dia tidak terluka. Dan penglihatannya pulih. Sama seperti Mary yang telah dibangkitkan. Iya ampun. Aku bisa melihat. Dimana Mary? Dimana dia? Tidak. Jangan lihat. Jangan lihat aku. Aku jelek sekali. Mengapa tidak boleh? Aku selalu ingin melihat orang yang aku cintai. Aku selalu buta. Bahkan jika aku bisa melihat, aku tidak akan tahu apa yang indah atau jelek. Aku hanya perlu tahu bahwa orang di hadapanku adalah Mary. Orang yang kucintai. Meskipun Mary berwujud seperti itu, dia akan selalu dicintai oleh seseorang sebagai dirinya. Orang-orang lain tidak lagi takut pada Mary setelah mereka mengetahui siapa dia sebenarnya. Adapun Mary, dia menerima nasibnya sebagai monster karena dibangkitkan sebagai monster telah memberinya kesempatan untuk dicintai sekali lagi. Bagaimana anak-anak dilahirkan ke dunia? Di negeri Peri Ajaib, ada sebuah festival tahunan. Keluarga yang menginginkan anak akan datang ke pohon suci pada hari ini. Dan di sana mereka akan mengumpulkan telur untuk dirawat di rumah. Tahun ini, bahkan raja dan ratu ikut ambil bagian sebagai salah satu pasangan peserta. Ratusan telur warna-warni terlihat menggetarkan hati mereka karena kegembiraan. Namun, tatapan sang ratu terpaku pada satu telur biasa yang sepertinya terlupakan di sudut jauh. Kesendirian telur ini menyentuh hati ratu dan raja. Mereka memutuskan untuk memilihnya. Apakah kau memutuskan untuk memilih si kecil ini? Mari kita pulang. Tanpa perubahan apapun, hanya dalam waktu tiga bulan, mereka akan memiliki putri atau pangeran kupu-kupu putih yang cantik. Seperti apakah rupa kupu-kupu ini? Yuk subscribe Wafiri Tales untuk mengikuti kisahnya. Namun, yang tidak diantisipasi oleh keluarga kerajaan adalah dari telur itu muncullah perilaba-laba, bukan kupu-kupu. Ayah, Ibu. Setelah mengatasi keterkejutan awal mereka, raja dan ratu tetap memilih untuk mencintai putri laba-laba mereka. Oh, Nomi kecilku. Tidak peduli siapapun dirimu. Kami akan selalu mencintaimu. Namun, Nenek Nomi berpendapat lain. Karena menganggap kebangsawanan di atas segalanya, dia tidak menunjukkan kasih sayang apapun pada Nomi. Hidup di tengah segerombolan kupu-kupu yang indah. Meski orang tuanya terus berupaya menghiburnya, Nomi, sang orang luar, masih mengalami saat-saat kesepian. Seiring berjalannya waktu, cinta raja dan ratu terbagi kepada seorang anak lagi di hari penerimaan anak berikutnya. Kali ini, raja dan ratu mendapatkan peri kupu-kupu sejati. Adela, adik perempuan Nomi. Berbeda dengan Nomi yang lemah-lempur dan penakut, Adela adalah sosok yang nakal dan penuh energi. Adela bahkan ikut meledek sang kakak. Senada dengan desas-desus yang didengarnya. Adela, kau tidak boleh bersikap seperti itu. Anak-anak saling menggoda. Apa salahnya? Jangan buat Adela cantik kita ketakutan. Seiring berjalannya waktu, kedua anak itu tumbuh. Kepribadian mereka yang bertolak belakang menjadi lebih jelas. Benar-benar cucuku, ada saja kakak perempuanmu memiliki separuh dari keaktifanmu. Dia pasti akan memenangkan hatiku. Apakah ayah, ibu, dan nenek akan menyayangiku sebagaimana mereka menyayangi Adela? Namun, kemungkinan ini tampaknya tidak masuk akal karena Adela selalu menghindari. Karena malu setiap kali Nomi mencoba berteman dengannya. Hal ini berujung pada kejadian yang tidak disengaja, di mana usaha Nomi untuk meniru Adela menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Meski begitu, Nomi tetap mencintai dan mengagumi Adela. Suatu saat, Nomi lupa diri dan secara naluriah membuat jaringan di penanggap Adela sebelum dia terjatuh saat tampil. Itu sutra laba-laba. Putri Nomi menembakkan sutra laba-laba. Sejak itu, Nomi menjadi sosok yang terbuang di antara para peri. Semua orang menghindarinya. Namun, hal itu memberinya kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri tanpa kepura-puraan. Nomi menemukan kecintaannya pada menjahit. Nomi yang pendiam, Nomi semakin menjauhkan diri. Sejak saat itu, desain Nomi semakin terkenal. Mulai dari gaun hingga sutra dan perhiasan. Bahkan Adela pun tidak bisa memungkiri bakat kakaknya itu. Sulit dipercaya peri laba-laba ini menciptakan gaun yang begitu indah. Tepat. Jika dia bukan laba-laba, dia bisa saja bermain dengan kita. Kegaguman mereka dilontarkan pada karya Nomi, bukan pada dirinya sebagai pribadi. Namun suatu hari, klan peri gupuk-gupuk menyambut tamu istimewa. Aku ingin mengumumkan, akulah ibu Nomi. Bohong. Bagaimana kau bisa kehilangan dia? Nomi adalah putri kami, putri kupu-kupu. Aku tidak sengaja membuat hal ini terjadi. Ini salahku. Aku tidak sengaja kehilangan dia waktu itu. Selama bertahun-tahun, aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Berharap dapat menemukannya lagi. Bagaimanapun juga, kenyataannya Nomi telah menjadi putri kupu-kupu, bukan laba-laba. Dengan ketegangan antar klan kita, ku kira lebih baik kau pergi. Tapi apakah dia pernah bahagia di sini? Atau apakah dia hanya orang luar bagi kalian? Ayah, ibu, dia benar. Aku bukan peri kupu-kupu. Sebaiknya aku pergi. Maka, dengan keputusan Nomi, setelah festival musim semi agung, dia akan kembali ke negeri laba-laba bersama ibu kandungnya. Selama hari-hari terakhirnya di klan kupu-kupu, Nomi merasakan cinta dan perhatian dari semua orang. Bahkan neneknya yang tidak pernah menyukainya sebagai orang luar. Tampak tidak begitu dingin lagi terhadapnya. Sampai suatu peristiwa mengerikan menguncang dunia mereka. Dalam semalam, semua bunga musim semi yang dipelihara oleh klan kupu-kupu hancur. Pasti laba-laba yang melakukan ini. Tidak, bukan aku. Ayah, ibu, percayalah padaku. Benar, pasti ada kesalahpahaman. Namun, Nomi tidak dapat membela diri. Ketiga seorang peri berdiri dan menuduhnya melakukan tindakan licik pada malam sebelumnya. Ijinkan aku untuk membantu semua orang memperbaiki semua akibat ini. Jangan membuat masalah menjadi lebih rumit. Sendirian malam itu, Nomi menangis. Namun, Nomi tidak dapat menjelaskan bahwa dia diam-diam bertemu ibunya malam itu. Ibunya adalah ratu laba-laba. Jika dia menampakkan dirinya tanpa izin, perangkelan akan terjadi. kemudian, sepujuh kesura dari ibunya tiba, menguraikan rencana untuk membersihkan nama Nomi dengan menyalahkan Adela, perisombong yang telah menindasnya. Hari festival terakhir telah tiba. Adela bersikeras untuk menggunakan gaun yang telah disiapkan Nomi untuk penampilannya. Ratu laba-laba terkekeh saat rencananya hampir selesai. bagus sekali, sayangku. Tunggu saja sampai dia mulai menyanyi. Pasukan pembuat hujanku akan aktif. Gaun yang ditenun dari sutra unik itu akan basah dan mengeluarkan asap beracun yang akan menghancurkan semuanya, bukan? Apa? Tetesan air hujan menyebabkan gaun Adela memancarkan cahaya pelangi. menarik perhatian lebah yang membantu Bunga Mekar. Pusin semi telah tiba. Ini semua berkat kerja keras Nomi. Nomi tidak pernah mengikuti rencana ibunya. Malam itu, Adela datang ke kamarnya dan menyatakan kepercayaannya pada kakaknya. Adela selalu berterima kasih kepada Nomi karena telah menyelamatkannya namun tidak mengungkapkannya karena rasa tidak amannya. Mereka menyusun rencana bersama untuk menggagalkan ratu laba-laba sekaligus memastikan kesuksesan festival. Peraninya kau! Aku adalah ibu kandungmu! Pada saat aku sangat membutuhkanmu di mana kau berada aku sudah memikirkan semuanya kau hanya memanfaatkanku sementara keluarga kupu-kupu selalu peduli padaku meski tidak selalu mudah. Apakah kau ingin mengunjungi Nomi? Bawalah ini bersamamu. Itu makanan favorit Nomi. Memang benar Nomi tetap menjadi anggota klan kupu-kupu yang disayangi. Apa salahnya menjadi laba-laba? Dia baik dan jauh lebih baik dari kalian semua. Kembalikan itu mungkin aku seharusnya tidak melemparkanmu ke klan kupu-kupu. Kau tidak berguna. Menyadari dia tidak bisa lagi bergantung pada Nomi ratu laba-laba membeli sinyal dan mengungkapkan niat sebenarnya pasukannya. Nomi pun dengan tegas membantu orang tuanya dalam bertahan dari kerombolan laba-laba. Saat dihadapi bahaya hidup kupu-kupu berdiri di sisi Nomi. Bahkan dalam serangan diam-diam dari ratu laba-laba Adila terjatuh saat mencoba menerangatkan kakaknya. Kakak maafkan aku. Aku bahagia menjadi adikmu. Penjahat pun dihukum dan meskipun putri Adila tidak dapat menyaksikannya tubuhnya tidak larut melainkan berubah menjadi telur pelangi yang indah. Nomi dengan bantuan kawan pelangi yang ditenuhnya telah melindungi jiwa Adila dari racun laba-laba sehingga memungkinkan kebangkitannya. Ayo kita pulang bersama-sama. Pada hari menjelang kembalinya Adila Nomi disambut dan dipeluk sebagai penyelamat oleh klan kupu-kubu. Dengan menggunakan kekuatannya dia tidak hanya membuat gaun indah yang tak terhitung jumlahnya namun juga meningkatkan produktivitas komunitas kupu-kubu. Maka akhir yang bahagia selamanya terjalin dalam hidup mereka. Setiap akhir bulan Oktober masyarakat Meksiko merayakan hari kematian. Jembatan antara dua dunia akan dibuka pada kesempatan ini memungkinkan roh-roh yang telah meninggal bersatu kembali dengan orang-orang yang mereka cintai. Di hari orang mati sebelumnya Luciana mengalami kecelakaan saat menghadiri perayaan bersama orang tuanya Tuan Sanchez dan Nyonya Ovelia. Ketika bangun Luciana tidak dapat menemukan orang tuanya yang membuatnya ngeri saat menyadari bahwa dia telah meninggal dunia dan dipindahkan ke alam kematian. Dunia orang mati adalah serebinan dari dunia yang hidup. Luciana kembali ke rumah dan hanya menemukan kakek dan neneknya yang telah meninggal. Orang tuanya tidak ada di sini. Bagaimana agar aku bisa kembali ke dunia kehidupan? Ada yang ingin kukatakan pada orang tuaku? Jembatan telah ditutup. Kau harus menunggu sampai festival diadakan tahun depan. Tapi Luciana tolong jangan kembali ke dunia kehidupan. Luciana tidak tegak mendengarkan perkataan kakek dan neneknya. Setahun berlalu dan hari orang mati datang lagi. Jiwa-jiwa muda seperti Luciana harus berangkat sebelum jiwa-jiwa yang lebih tua. Meski menghadapi banyak rintangan Luciana bertekad untuk kembali ke dunia kehidupan. Aku tidak bisa lagi menghatikanmu. Jangan melakukan apapun yang akan membuatmu menyesal. Aku... aku... aku mengerti. Mengikuti kerumunan roh yang ramai. Luciana tiba di perbatasan antara dua dunia. Mereka yang memiliki niat buruk terhadap orang yang mereka cintai tidak diperbolehkan berada di jembatan dan Dewi kematian merasakan sesuatu pada diri Luciana. Aku tidak bermaksud buruk. Aku hanya ingin bertemu dengan orang tuaku. Percayalah padaku. Dewi kematian ingin menguji hati Luciana. Bawakan aku tiga benda yang membangkitkan kenangan antara kau dan orang tuamu. Dengan begitu aku akan percaya pada ketulusanmu. Kau harus cepat kembali karena jembatan akan segera ditutup. Luciana teringat tempat yang dekat dengan ibunya Ophelia. Itu adalah restoran neneknya. Luciana bertemu dengan almarhum Koki yang mengingatkannya pada taco Ophelia yang terkenal. Tidak ada yang tahu resep Ophelia kecuali Luciana. Dia mencoba mengingat-ingat saat ibunya membawanya ke restoran. lambat laun Luciana teringat cara membuat hidangan terkenal itu. Dan dia teringat saat orang duanya bertengkar karena Ophelia menghabiskan terlalu banyak waktunya di restoran. Akhirnya Luciana berhasil membuat taco terkenal milik ibunya. Jadi dia punya syarat pertama. untuk memenuhi tenggat waktu Dewi kematian dia bergegas ke tempat berikutnya arena adu banteng. Tuan Sanchez ayah Luciana adalah seorang matador yang terampil. Luciana dengan mudah menemukan kain adu banteng ayahnya di sana. Saat masih hidup dia sering datang ke sini untuk menonton ayahnya tampil. Tuan Sanchez selalu membuka penonton dengan bakatnya. dan Ophelia dia terlalu tenggelam dalam pekerjaannya. Lambat laun melupakan keluarganya. Luciana ingin segera meninggalkan tempat ini. Tapi dia tidak tahu. Memasuki arena itu mudah tapi keluarnya sangatlah tidak mudah. Dia harus mengalahkan banteng untuk mengambil kain itu. Pada saat itu kenangan dirinya bersama ayahnya kembali muncul. Jauh dulu buk hatinya Luciana selalu mengagumi ayahnya yang pemberani. Dia mengingat kembali gerakan anggun itu dan berhasil menampilkan kembali kemenangan legendarisnya. Masih ada satu syarat terakhir dan Luciana harus bergegas karena waktu hampir habis. Dia harus kembali ke rumahnya karena kakeknya memegang barang itu Luciana membutuhkan gitar kakeknya. Saat mereka bahagia segeruh keluarga Luciana biasa bernyanyi bersama dengan gitar. Namun sejak orang tuanya mulai bertengkar segalanya berubah. Luciana menceritakan semuanya dan memohon untuk mengambil gitar itu. Meski kakek dan neneknya ragu-ragu melihat dua benda lainnya membuat mereka merasa bahwa Luciana telah berubah. ini dia jangan berbuat apa-apa yang akan membuat kita menyesal. Kakek aku tahu aku mengerti. Luciana dengan seluruh kekuatannya berlari menuju jembatan antara alam hidup dan dunia mati. Dia tiba tepat pada waktunya dan menyelesaikan tantangan Dewi kematian. Kau boleh lewat tapi jangan lakukan apapun yang akan membuatmu menyesal. Mengerti? Kata-katanya persis seperti kata-kata kakek dan nenek Luciana. Jika dia tidak salah orang tuanya akan berkumpul di sekitar makamnya hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dan memang itulah yang terjadi. Ibu Ayah Dewi kematian tidak salah. Maafkan aku Maafkan aku anakku Ini salahku Ini semua adalah salahku Ada sesuatu yang sangat meresahkan dalam diri Luciana. Keluarga Luciana tidak pernah bahagia. Pertenggaran orang tuanya terjadi terus-menerus. Pada festival sebelumnya mereka bertenggar saat mengendari kereta. Dan kecerobohan mereka lah yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi saat itu. Luciana ingin kembali ke dunia kehidupan untuk membenci orang tuanya. Itulah niat jahat yang disebutkan oleh Dewi kematian. Namun melalui tantangan Dewi kematian kenangan indah itu menenangkan kebencian Luciana. Yang perlu dilakukan Luciana bukanlah menyalahkan. Aku aku memaafkan aku memaafkan kalian berdua. Luciana membebaskan orang tuanya dari boban mereka dan dia membebaskan dirinya dari rasa sakit karena kebencian. Saat dia naik ke dunia kehidupan kakek dan neneknya sangat gembira melihat keluarga mereka kembali bersatu seperti semula. Sejak saat itu Tuan Sanchez berhenti bermain adu pantek dan kembali mengelola restoran bersama istrinya Ophelia dan pada hari orang mati pasangan itu akan bertemu kembali dengan putri mereka Luciana dan mereka akan bahagia bersama seperti dulu. Wah, fairy tales berhenti 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 Terima kasih.